Intro Fuji nih yang sempet ditolak keluarga gen Halilintar saat menjalani hubungan romantis bersama Torik Halilintar Ups Gak cuma ditolaknya followers, bahkan Fuji seolah gak dapet restu dari keluarga Torik Ya susah sih kalau ngomongin restu ya, apalagi kalau keluarga gen Halilintar yang dikena Hmm apa yang bilangnya ya, strik kali ya alias ketat terhadap peraturan dalam hal cari pasangan Tapi Torik cepet move on the followers dan sekarang sedang menjalin hubungan dengan Alia Masaid Anak dari penyanyi Reza Artamevia Kabarnya Torik juga memutuskan akan menikah muda Wah 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 Doanya untuk semua anak-anak setiap hari lima kali Hari sholat itu lima kali disebut satu persatu anak-anaknya Doanya itu supaya disebut tuh Atta Halilintar beserta istri dan anaknya dan keluarga besarnya Karena setelah itu Showa alintar Sajida alintar Thorik alintar Apkoria alintar Saya alintar Fatima alintar Fatih alintar Lintar Sudah kesalahan Kita doain kok pak, apapun yang bikin keluarga kalian bahagia netizen mah pasti dukung Beda banget loh dengan Fuji yang walaupun sesayang itu ke Tori Tapi Fuji gak diribatkan sama sekali dalam acara bareng keluarga gen halilintar Seolah-olah kayak sengaja dijauhkan gitu loh followers, iya gak sih? Menurut rumor, alasan Fuji dan juga Tori putus kan karena gak dapet restu Tapi Tori pernah bilang nih bahwa dirinya sering bohong juga ke Fuji Nah loh, anak orang main dibohongin gitu Kira-kira gimana ya pendapat Haji Faisal soal anaknya yang dibohongin Tori Secara kan dulu Tori dibanggain banget nih sama Pak Haji Nanya-nya kesal, ya itu Nanya-nya ke Fuji dong Menanggapi pertanyaan seperti itu Ya kok, kalau saya, kalau dibohongin tentu kita ya gak senang kita dibohong Tapi soal sakit hati ya, ya tentu kamu tanyakan kepada yang bersangkutan Siapapun dibohongin ya, pasti merasa tidak nyaman, tidak senang Tapi apakah anak saya merasa biasa-biasa saja ya kamu tanyakan ke dia Aku tanya ke saya Dengar-dengar, Tori dan Alia tahun ini akan melangsungkan pernikahan loh followers Bocoran ini diungkapkan oleh sang kakak Atta Halilintar Cepet-cepet banget sih mas Gak tau itu aku, kalau dibuka siap-siap sih Emang dia kan targetnya, pengennya tahun 2024 ini dia pengennya nih Pengennya nikah, dia emang dari dulu pengen nikah Cepet, ya kita diunggung gue aja abah-abahnya dari dia Tapi sudah anda pembelajaran sendiri kak atau mungkin udah lo kasih perlahan Kayaknya dia, selalu pengen belajar gimana sama Emang dia dari dulu pengen nikah jadinya Dia selalu belajar kok, setiap hari Nanti sudah ketemu sama keluarga semua kak atau gimana kak Atta Gak tau tuh aku Iya gimana, tapi se-support lo gimana? Se-support kita mendoakan yang terbaik untuk Tori Kalau beneran tahun ini, palingan Fuji yang sedih Ditinggal sang mantan terindah nikah duluan Bersendek Ternyata banyak loh momen kedekatan Alia bersama keluarga gen Halilintar Waduh, lampu hijau ini mah Fuji ini gak ya? Ups Tori juga memperkenalkan Reza Artamevia Ibunda Alia ke ibu gen Yang dulu kok gak dikenalin juga sih Kita doakan yang terbaik untuk hubungan mereka ya followers Kalo emang udah dapet terus tuh magas aja gak sih?